Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku di video aku hari ini aku share lagi kegiatan aku di rumah untuk video hari ini juga lanjutan dari video aku yang kemarin ya yang pas belanja keset untuk di teras jadi ini di sore harinya aku lanjut beraktifitas ini aku sapu-sapu dulu untuk di dalam rumah ya teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat bahagia dimudahkan segala urusannya dan lancar selalu untuk rejekinya amin dan terima kasih juga sudah mau klik dan menonton video aku hari ini dan untuk video aku hari ini juga itu enggak panjang seperti biasanya ya teman-teman ini juga tuh enggak sampai 10 menit karena hanya aktivitas aku di sore hari aja dan enggak terlalu banyak kegiatan juga ya Terus ke kamar jadi ini sebelum aku sapu lantai yang di kamar aku rapikan dulu untuk tempat tidur dan ini juga untuk spraynya itu aku pakai sudah satu minggu lebih ya tapi belum aku ganti karena rencananya itu nanti aku ada beli spray yang baru mungkin tunggu spray datang spray yang aku beli baru aku ganti aja sekalian semoga spraynya bisa datang secepatnya Nah setelah di bagian tempat tidur aku sapu-sapu aku lanjut sapu di bagian lantai dan lanjut lagi sapu di area dapur dan untuk hari ini aku enggak ngepel lantai maksudnya di sore hari ini ya teman-teman aku hanya sapu-sapu rumah aja terus lanjut ini juga di atas meja makan aku lihat agak berantakan dengan gelas-gelas dan piring jadi aku angkut aku taruh dising cuci piring biar nanti mau dicuci dan lanjut dengan sapu-sapu teman-teman pas nontonin video aku lagi beraktivitas apa semoga apapun yang teman-teman kerjakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya Amin Nah sekarang ini kan lagi pada musim liburan kan anak sekolah ya teman-teman anak-anaknya pada libur sekolah jalan-jalan kemana nih lagi liburan kah ataukah hanya di rumah aja karena kan mumpung ya untuk liburnya itu lumayan panjang banget kalau di tempat aku kalau Pak suami itu liburnya nanti masuk di tanggal 15 Juli jadi hampir sebulan gitu loh teman-teman untuk libur sekolahnya jadi panjang banget nah lanjut ya tadi sudah selesai sapu-sapu ini aku mau nyuci pakaian dulu tapi aku kalau nyuci kayak gini tuh aku nggak video in seluruhnya ya teman-teman aku hanya video in di awal aja karena kalau video in seluruhnya itu bakalan panjang banget jadi ini aku video ini sedikit-sedikit aja biar teman-teman juga tahu untuk aktivitas aku di sore hari ini walaupun aku nyuci pakaian itu aku nggak video in full ya terus sambil nyuci piring aku juga balik ke dapur aku mau rapikan piring-piring yang sudah aku cuci yang sudah kering karena aku mau lanjut dengan nyuci piring lagi terus aku juga tadi itu sempat ke pasar ya untuk beli ikan tapi pas ke pasarnya seperti biasa nggak aku video in aku video in ikannya itu pas sudah di rumah aja nah sebelum aku bersihkan ikan ini aku cuci dulu ya untuk piring dan gelas yang ada di sink biar nggak menghalangi ya teman-teman pas aku bersihin ikannya oke ini ya tadi untuk piring-piring sudah selesai dicuci jadi waktunya untuk bersihkan ikan ini ikannya itu kalau di tempat aku sekarang kan lagi mahal ya teman-teman karena mungkin lagi musim ombak juga ya jadi untuk harga ikan itu lagi melambung tinggi ikan kayak gini tuh hanya sedikit ini tuh harganya 20 ribu teman-teman biasanya juga sih agak banyak ya kalau ikan momar kayak gini tapi karena mungkin ikannya lagi mahal makanya 20 ribu itu dapatnya hanya sedikit jadi ini sebelum aku simpan ke dalam freezer untuk ikannya aku bersihkan untuk perut-perut ikan semuanya aku buang dan aku cuci bersih terus masukin ke dalam food kontener dan disimpan ke dalam freezer ini aku bagi ke dalam 2 food kontener untuk dua kali masak lanjut lagi jadi tadi aku tuh beli ikan itu ada dua jenis ya teman-teman yang tapi masih sama ya ikan momar yang satu itu ikan momar yang agak kecil-kecil dan yang satu itu yang agak besar yang tadi aku simpan ke dalam freezer nah yang agak kecil ini aku mau langsung goreng aja di sore hari ini untuk makan malam dan sebelum goreng ikan ini tuh aku marinasinya pakai garam sama jaruk ya teman-teman nah sebelum aku masak itu aku lihat kumpurnya kok berminyak banget jadi aku lap-lap dulu padahal nanti kan mau dipakai masak juga ya bakalan berminyak lagi tapi aku tuh maunya dibersihkan dulu baru dipakai biar nanti minyaknya itu juga gak liang terlalu menumpuk banget dan ini juga tuh pas aku lagi masak karena aku lihat di luar sudah gelap ya teman-teman jadi aku nyalain lampu-lampu terus untuk kain gording juga semuanya aku tutup baru aku balik lagi ke dapur untuk memulai dengan masak-masak terus ini aku juga mau blender bumbu jadi ini tuh bumbu yang aku blender ada bawang merah bawang putih cabai keriting jahe sama kemiri ini aku mau bikin daun singkong santan ya teman-teman jadi bumbunya ini aku blender dulu aku seneng banget pakai blender dari miku ini karena memang ukurannya itu gak terlalu besar dan juga cepat halus gitu ya teman-teman pokoknya bagus banget nah ini juga untuk daun singkong yang aku beli ini kan aku belinya sudah direbus ya teman-teman jadi tadi aku cuci bersih setelah itu aku potong-potong baru dipakai untuk masak karena kalau gak dipotong-potong itu kan nanti besar-besar gitu ya untuk daunnya makanya ini aku potong-potong terlebih dahulu dan lanjut aku mau tumis bumbu yang tadi sudah aku blender dan nanti tinggal tambahin kunyit bubuk ketumbah daun salam serai garam sama kaldu itu aja ya teman-teman kalau bahan-bahan atau bumbu yang dipakai untuk bikin sayu daun singkong santan gitu ada juga yang bilang gula daun singkong ya pokoknya kayak gitu ya nah ini untuk bumbunya ditumis sampai harum semerbak baru aku tambahin air dan masukin sayu daun singkong yang tadi sudah aku potong-potong nanti terakhirnya itu tinggal ditambahin dengan santan instan aku pakai santan instan itu yang ukuran kecil aja yang 65 mili nah ini aku pindahin ya teman-teman untuk bumbu yang tadi sudah aku tumis itu ke dalam panci karena untuk teflon itu aku mau pakai untuk goreng ikan nah ini tuh salah satu teflon andalan aku kemarin tuh ada teman-teman juga yang tanyain linknya ya karena memang ini sering banget aku pakai ya itu ya karena memang bagus banget gak lengket ukurannya juga pas untuk aku yang keluarga kecil jadi masaknya juga gak yang terlalu banyak banget ya jadi kalau teman-teman yang mungkin mau samaan dengan teflon ataupun barang-barang dapur dan rumah yang aku punya teman-teman komen aja nanti yang aku belinya itu di Shopee bakalan aku kasih link tokonya jadi menu aku di sore hari ini tuh hanya ada daun singkong santan dan juga ikan goreng ya teman-teman ini tuh kalau ditambahin dengan sambal mungkin bakal makin enak ya tapi aku gak bikin sambal di sore hari ini Alhamdulillah menu kami di hari ini sudah siap segini dulu untuk video aku kali ini wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum